Gak salah liat nih gua Burhan rupanya ganti motor baru lagi Katanya lagi gak punya duit Tapi malah beli motor baru Pinjaman hutangnya aja sama gua gak pernah dibayar-bayar Harus dilabrak nih orang Woy Burhan Eh lo Dino Tumpen-tumpen ya lo nemuin gua Ada kabar apa nih Ada kabar baik ya buat gua Gimana nih hutang lo sama gua Pinjam seratus Pinjam seratus Udah sepuluh kali seratus dana Ayo Sekarang mana uang pembayarannya Gua tunggu-tunggu nih Waduh Dino Dino Maaf aja ya Din Untuk saat ini Gua masih belum punya uang Lo Santai aja Dino Tenang aja Gua pasti akan bayar semua hutang-hutang gua ke lo Santai-santai Tenang-tenang Lo kan habis beli motor nih Berarti lo punya uang dan banyak duit Ayo Sekarang bayar semua hutang-hutang lo ke gua Iya bro Iya Tenang aja Santai aja Gak usah ngegas kayak gitu Gua pasti akan bayar kok semua hutang-hutang gua ke lo Satu minggu lagi dah Gua minta tempong Gua pasti akan bayar hutang gua ke lo Din Tapi Gua bisa gak pinjam seratus lagi Din Buat ganti oli motor gua yang baru ini Hah? Apa? Lo mau pinjam seratus lagi? Yang bener aja lo kalo ngomong Hutang lo ini aja udah canggih Cangkal buhutang nalai ditagih Malah mau pinjam duit lagi Gimana sih lo? Punya otak gak sih? Tumben lo bro Malam-malam gini ngajak gua makan di kape ini Gak biasanya lo kayak gini Emangnya ada apa bro? Lo punya masalah? Katakan saja Siapa tau gua bisa bantu Iya bro Sekarang gua punya masalah sama si Burhan Dia pinjam duit ke gua Seratus gak pernah bayar Kalo ditagih hutangnya Selalu saja alasan gak punya duit Gua kan jadi jengkel bro Padahal Dia baru aja beli sepeda motor baru Sedangkan hutang dia ke gua gak pernah dipikirinnya untuk bayar Lo kan Kasih pinjaman duit ke dia kan cuma seratus aja Kenapa lo jadi pikiran amat bro? Ya emang seratus Tapi Kalo sudah seratusnya itu sepuluh kali Amat gua kan jadi banyak bro Dan dia satu kalipun Belum pernah bayar hutangnya ke gua bro Hah? Lo Kasih pinjaman sudah sepuluh kali seratus Gimana ceritanya bro bisa sebanyak itu Lo aja gak pernah pinjamin gua seratus Terus ngapain lo pinjamin Burhan Sampai seratusnya sepuluh kali Gimana gak banyak Setiap ketemu gua Pinjam dulu seratus Setiap ketemu gua Pinjam dulu seratus Hingga sampai sepuluh kali Giliran ditagi Alasannya macem-macem Gak punya uang lah Inilah Itulah Kebutuhan ini Kebutuhan itu Jujur aja Gua jadi jengkel dan kesal sama dia sul Yaudah Lo tenang aja Malam besok lo gua bantu Buat lagi hutang ke Burhan Tapi ingat Bila cara ini berhasil Dia bayar hutang ke lo Lo harus wajib pinjamin gua seratus ya bro Iya iya sul Itu soal gampang Yaudah Ini udah larut malam Gua mau pamit pulang dulu ya Lo tenang aja Semua makanan ini tadi sudah gua bayarin Iya Makasih banyak ya Dino Mending Daripada lo pulang Jauh banget Tidur di rumah gua aja dah Apalagi lo Jalannya lewati kuburan Maka malam ini Geliwan lagi Kalau gak takut pulang sendirian Lewatin jalan angker lagi Pengennya sih gitu sul Pengen tidur di rumah lo Tapi Kalau gua tidur di tempat lo Malah nanti lanjut lagi begadang ya Kita kebebelasan sampai pagi Lagi pula Gua tiap hari pulangnya juga lewat kuburan Gak pernah Kedua-dua Ketemu sama hantu Apa liat hantu Yaudah Kalau gitu hati-hati di jalan ya bro Nanti Kalau ketemu hantu Cepet lari ya bro Hehehe Bagus Mantap Keren Sekarang hati gua puas Ini baru mantap Dino Samsul Tolong Keluarkan aku dari lubang ini Tolong Apa yang kalian lakukan Ini sudah keterlaluan Dino Samsul Ayo Ayo cepat Keluarkan aku dari lubang ini Apa untungnya sih buat kalian Apa Tolong Lo pengen minta dikeluarin dari lubang ini Enak banget Bacot lo itu ngomong ya Hutang lo itu sudah banyak Numpuk Ayo bayar sini Sepuluh kali seratus itu sudah berapa bro Mana lo ditagi hutang itu susah amat Alasan ini dan itu Iya iya Dino Gua paham dan mengerti Lo tenang aja dah Gua pasti bayar semua hutang-hutang gua ke elo Gua minta tempo tiga hari aja Gua pasti lunasin dah semua hutang gua ke elo Tapi tolong cepat keluarkan gua dari lubang ini Badan gua gak bisa gerak nih Tapi sebelum hutang gua Gua lunasin semuanya dalam tempo tiga hari Gua bisa gak pinjem lagi duit sama lo seratus aja Din Hah lo itu ya Sudah gue beri pelajaran kayak gini Masih aja lo gak kapok-kapok Otak lo itu apa gak dipilter Selalu saja ingin pinjem duit seratus ke gua Pikir dong Hutang lo aja dah banyak ke gua Mau pinjem lagi Mulut lo itu bisa dijinakin dikit gak Dino Ayo cepat keluarkan gua dari lubang ini Ya gak apa-apa Kalau lo berdua gak mau pinjamin gua seratus Asalkan lo berdua cepat keluarin gua dari tempat ini Lagi pula apa untungnya buat lo berdua ngelakuin semua ini pada gua Enak banget loh ya Tuh bibir ngomong kayak gitu Dengerin ya baik-baik Gua ngelakuin ini semua Agar lo memiliki efek jerah Kalau gak gini Lo gak bakalan jerah-jerah Sekarang lo rasain tuh Badan lo dipendam di dalam tanah gak bisa gerak Dino, Samsul Gua sekali lagi minta tolong Mohon Tolong keluarkan gua dari lubang ini Tolong Gua mohon Buat kalian berdua Tolong keluarkan gua dari sini Gua berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi Sorry ya bro Sekarang gua gak bisa menolongmu Gua Apa kata Dino aja Kesalahanmu itu ya Bukan hanya satu apa dua kali Tapi sudah berkali-kali Gua hanya meminta Lo bayar semua hutang-hutang lo ke gua Tapi lo Selalu saja ada alasan ini dan itu Lo gak mau bayar hutang lo ke gua Kenapa sih lo Harus jadi orang canggih Apa itu canggih bro Canggih itu Cangkal buhutang Nah liri tagih Ngerti gak lo Yaudah bro Mendingan sekarang Kita tinggalkan aja Dia sendirian disini Selamat berjuang ya bro Semoga aja Bisa keluar dari lubang itu Tolong Tolong Jangan tinggalkan gua Gua nanti bisa mati Bro Lo yakin Anak itu ditinggal sendirian Apa kita gak terlalu berlebihan Memberikan pelajaran buat dia Iya gak apa-apa lah Besti Lo jangan khawatir Paling juga nanti Sebentar lagi Dia juga akan keluar dari lubang itu Tapi ya Perlu sedikit perjuangan sih Dia Hanya perlu sedikit Menggerakkan badannya saja Dan jari jemarinya Tapi Kalau sampai tengah malam nanti Dia gak ada kabar Gua akan balik kesana ya bro Gua Gak tega liatnya bro Nanti kita kena kasus lagi Alah Jangan takut begitu Besti Dia akan baik-baik saja kok Gak pernah gua dengar Ada ceritanya orang mati Dikubur kayak gitu Jadi lo tenang aja Mending kita sekarang pulang Ayo Hah? Suara apa itu tadi? Seperti Suara gedoran-gedoran pintu Yang amat keras Tolong Tolong Luarkan aku dari lubang ini Tolong Tolong Woy Siapa itu? Kalau ada keperluan Silahkan masuk Jangan suka nakut-nakutin Kayak gitu ya Siapa sih Yang nelpon malam-malam gini? Hah? Sam Sul Kenapa dia telpon malam-malam gini? Ada apa Sul? Kenapa lo telpon gua? Gue tadi kembali ke tempat burhan Untuk ngecek keadaannya Ternyata Dia sudah mati Dino Apa? Lo Jangan bercanda Sun Masa Begitu doang mati? Iya Dino Beneran Gue gak bohong Dia benar-benar sudah mati Hah? Ternyata Ada-terima Ada aja tuh anak Takut-takutin gua aja dia Lagi pula Mana mungkin sih Ada orang yang mati kayak gitu di kuburnya Ada apa ini? Kenapa badanku ada yang lari ke bawah? Hah? Tolong 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 Ada apa ini? Kenapa badanku jadi terkubur kayak gini? Tolong 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 Siapapun di luar Tolong aku Tolong Burhan Ampun Burhan Ampun Aku Aku telah berbuat salah padamu Ampun Burhan Tolong Tolong jangan bunuh aku Dino Hidupkan aku kembali Aku ingin hidup Kenapa kamu tega menguburku hidup-hidup Dino? Hanya karena aku pinjam seratus Ampun Burhan Ampun Tolong 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 kau jangan bunuh aku 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 ingin hidup Aku ingin hidup Burhan Apa? Enak banget bacot lo ngomong ya Setelah apa yang sudah kau perbuat padaku Sekarang Lo harus merasakan Apa yang sudah gue rasakan Tidak Tidak Ampun Burhan Ampun Jangan Jangan Pada akhirnya Dia pun mati secara mengenaskan Tanpa Tanpa ada seorang pun yang tahu tentang kematiannya Pinjam dulu seratus Tidak